Laki-laki dan perempuan tidak identik, dia rambut, kulit aja beda, ini aja telapak tangan aja beda, jadi laki-laki dan perempuan tidak identik, tapi laki-laki dan perempuan harus setara, equal, dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Demikian juga pada saat laki-laki perempuan setara dalam dia menjalankan agamanya, atau dia beribadah, atau dia setara untuk memiliki kesempatan mendapat pahala, setara juga memiliki kesempatan berbuat hilang, tapi memang laki-laki dan perempuan tidak identik, tapi dia satu spesies yaitu manusia. Dan tentunya kita juga sudah tahu dari proses penciptaan perempuannya, atau ibu Hawa, Nabi Adam AS, tapi memang Allah desainnya tidak identik. Apanya yang tidak identik tentu otak, kita lihat dulu otak, ini otak manusia Allah simpan di kepala, otak itu ada otak besar dan ada otak kecil. Laki-laki lebih berat ukurannya, antara 1,5 kilo sampai 1,6 kilo. Perempuan lebih ringan, 1,3 sampai 1,4. Ini harus terima, tapi tenang para bunda, para ibu guru, kecerdasan bukan karena kita beratnya lebih ringan daripada laki-laki. Kecerdasan itu nanti kita lihat, apa sih kecerdasan itu? Baik, jadi otak manusia tadi kita lihat dari samping kiri ya, ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian ternyata Allah belah, desainnya dibelahin, ini betul-betul terbelahin. Hanya di tengahnya dia tersambung, ada yang namanya korpus kolosum. Ini bagian dahi yang di sini ya, yang bagian depannya ya. Ini dilihat dari atas. Dia terbelah, dibagi dua. Jadi terbagi duanya apa? Ini kanan, ini kiri. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Kenapa sekarang ilmu otak berkembang pesat? Kalau dulu memang sudah ada ilmu otak, cuma tidak berkembang pesat. Kenapa? Karena kalau dulu orang yang mau diteliti otaknya harus meninggal dulu. Nanti kesepakatan keluarga otaknya disumbangkan untuk negara, di fakultas kedokteran negara tersebut. Kalau sekarang ada alat ini, Functional Magnetic Resonancy Imaging. Makanya ilmu otak berkembang. Jadi ketahuan kalau anak laki-laki apa yang duluan berkembang, anak perempuan apa duluan berkembang. Kalau laki-laki bicara di mana, anak perempuan bicara di mana, itu berkembang begitu. Bahkan sampai pada saat dia remaja, karena akhir balik kan sudah bisa, jadi sudah kita pakai istilah remaja. Nah ketahuan lewat Functional Magnetic Resonancy Imaging ini. Dia sama nggak dengan MRI biasa? Tidak. Dia karena fungsional. Artinya pada saat orang diteliti di sini, dia harus bekerja fungsional. Dia berfungsional bicara, berpikir, bersiul, bersenandung, gerak kaki kanan, gerak kaki kiri. Makanya disebut Functional Magnetic Resonancy Imaging. Kemudian apa? Ya itu tadi, nanti kita bisa lihat lewat monitor bahwa ada hal-hal yang berbeda memang antara laki-laki dan perempuan. Baik, sekarang kita belajar lagi lebih dalam. Mungkin ayah bunda sudah pernah dapat, bapak ibu guru khususnya yang mengajarkan biologi atau ilmu petaun alam. Tapi kita harus tahu ini, bahwa di otak kita Allah ciptakan ada namanya sel otak atau neuron. Anatominya kayak gini. Jadi kayak satu begini terus ada banyak kabel-kabel ini. Jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan 100 miliar neuron. Ada yang mengatakan 80 miliar. Ada yang mengatakan 90 miliar. Kalau saya masih pakai aliran yang 100 miliar neuron. Lebih kurang ya, 100 miliar neuron. Dan satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Masya Allah. Jadi ananda kita ini yang generasi alpha yang lahir 2011 sampai sekarang dan sampai 2025. Dia juga punya 100 miliar. Kakaknya barangkali yang lahir antara tahun 96 sampai 2010. Itu juga punya 100 miliar. Kakaknya lagi yang lahir tahun 80-an ya. Tahun 80 sampai juga tahun 95. Itu juga 100 miliar. Terus kita, orang tuanya. Orang tuanya yang generasi X. Kayak saya tuh. Mulai dari tahun 64 sampai tahun 80. Itu juga 100 miliar. Tapi ternyata lebih canggih yang anak generasi berikutnya. Jadi ananda, sobir, dan teman-temannya. Dia punya 100 miliar. Tapi lebih canggih. Canggihnya apa? Daya tampung memori. Jadi daya tampung memorinya banyak. Tapi kalau kita dari kecil tidak berikan masukan-masukan, itulah nanti akilnya dia punya kedewasaan mental mundur. Kan sayang ya. Nah kita kalau zaman saya dulu, yang layar tahun 60-an ini, ada 100 miliar. Tapi kita kan dibebaskan untuk mandiri secepatnya. Emang kita punya 100 miliar, tapi daya tampung memorinya memang gak banyak sebanyak sekarang. RAM-nya lebih banyak sekarang. Cuma itu tadi, kita jadi cepat dewasa. Kenapa? Karena dilepas oleh orang tua. Keinget sekali, daftar sekolah tuh sendiri loh. Tes sendiri. Kan gitu ya. Ngerjain apa-apa sendiri. Itu makanya akil dan balih kita waktu usia-usia generasi kita itu dia masih satu paket. Nah sekarang, jadi Ananda ini, 100 miliar neuronnya, dia lebih canggih dari kita. Makanya tolong tidak menghina generasi baru. Mereka gak suka kalau kita orang tua atau bapak ibu guru bilang, Hah? Generasi mecil. Oh dia gak suka, dia marah sekali. Oh generasi galawas. Ih marah sekali dia. Apa dia bilang? Kita kan gak tau kalau mau dilarikan tonton sekian. Jadi stop untuk menghina generasi baru. Karena dia merusak otaknya. Kasian. Harus bahagia. Dan harus merasa kita, ya Allah. Ini generasi baru, otaknya canggih banget. Makanya kita harus jaga dia. Gampingi dia. Kasih input-input yang baik. Nah ini persis kayak kabel. Jadi kalau ini satu laptop atau satu komputer. Ini kabel besarnya. Yang nanti ke stop kontak. Nah bayangkan satu komputer. Dia satu stop kontaknya bisa banyak banget akson terminalnya. Keren kan? Ini bayangin satu laptop ini potensi untuk tersambung kanan-kiri. Ini saya punya laptop. Saya cuma lihat berapa nih? Satu, dua, tiga. Ya Allah cuma lima tersambung. Ini kita satu neuron itu berpotensi 20 ribu sambungannya. Makanya dikatakan kalau kita juga rajin belajar ya. Rajin berpengalaman ini gak habis-habis tersambung. Sampai umur 100 tahun pun. Ya Allah luar biasa. Makanya pada saat ananda masih bagus nih kesambungan otaknya. Kemudian kita sambungkan dengan ya memperkenalkan ayat-ayat Allah. Terus membimbingnya dengan gembira untuk dia mulai membacanya. Setelah itu kita minta dia ulang-ulang membacanya. Dan akhirnya dia hafal. Dan nanti antara neuron satu dengan neuron berikutnya dia tersambung-sambung. Pada saat ananda masih kecil banget kita ajarin bismillahirrahmanirrahim. Oh tersambung di otak. Antara kalimatnya kemudian intonasi nada jadi tersambung. Dan nanti sambungannya ini namanya sinaps. Seperti ini sambungannya. Tapi sambungannya ini kabel sambungan antara neuron satu dengan neuron berikutnya. Dia tidak menempel secara fisik. Dia ada celah. Ada celah ini. Jadi nempelnya kayak gini loh. Terus nanti yang menempelin apa? Yang menempelkan itu namanya pelepasan neurotransmitter zat kimia. Dari satu kabel neuron ke neuron berikutnya. Jadi ini sinaps ini kabelnya ini kan banyak banget. Bayangkan satu itu 20 ribu potensinya. 20 ribu itu banyak. Ini yang nyambungin. Nah ini kalau kita lihat secara tiga dimensi itu kayak ada listrik yang sambung-sambung. Itu tadi zat kimia neurotransmitter. Ada anak waktu diajarin neurotransmitter zat kimianya bagus. Maksudnya dia banyak. Sehingga dia langsung ingat. Ada anak yang waktu diajarin neurotransmitternya masih kadarnya sedikit. Belum terlalu banyak keluarnya. Makanya dia harus diulang lagi. Itulah yang maka di dalam proses otak kita sambungan neuron itu terjadi per detik. Seperti saya hari ini, saya pertama kali lagi lihat Ibu Ardini. Itu di otak saya tersambung tuh. Lihat wajahnya. Kemudian waktu beliau memberikan sambutan. Dengar suaranya di otak saya tersambung. Tadi lihat Ibu Ella juga. Dan tadi saya perhatikan satu-satu tadi wajahnya ayah bunda, bapak ibu. Itu tersambung di otak saya. Dan seandainya nanti saya ketemu lagi Ibu Ardini. Ketemu lagi Ibu Ardini tuh sambungannya akan makin banyak, makin banyak, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Begitu. Baik. Nah sekarang, ini ilmu yang sudah lama diteliti. Jadi otak kita kan tadi memang dibelah dua oleh Allah. Ada sambungannya, tapi bukan di atas sambungannya, di dalam sebenarnya. Tapi ini karena ilustrasi saja ya. Jadi ada belahan kanan, ada belahan kiri. Perhatikan gambar ini saja. Karena kalau kita nanti mau menjelaskan lewat kata-kata malah susah diingat. Lewat gambar, lewat warna itu mudah diingat. Ini kanan, ini kiri. Terkesan pertama apa ayah bunda dan bapak ibu huruf kanan ini? Otak rileks. Kiri, otak serius. Jadi kanan ini melihat warna itu proses otak kanan. Berimajinasi, intuisi, teknologi, musik, irama. Bermain, itu kanan. Kiri ini analisa namanya. Serius, detil, tekun, itu kiri prosesnya. Bahasa, membaca, berhitung, matematika, itu kiri. Syair lagu, itu kiri. Kalau misalnya anak-anak di playgroup ITK, kita ajarkan, mengenalkan huruf hijaiyah, sambil kita kasih irama, kita kasih lagunya, maka huruf hijaiyahnya itu kerja belahan kiri, kemudian iramanya belahan kiri. Nah, itu. Jadi akhirnya kalau kita mengerjakan anak-anak dengan ada syair dan ada iramanya, itu memudahkan mereka mengingat. Bapak ibu, saya mohon maaf. Kadang-kadang ada suara-suara di belakang suara saya, karena kami sedang ada perbaikan listrik, jadi punten banget ya. Mudah-mudahan itu dianggap sebagai irama saja. Jadi, inilah. Nah, ternyata pada saat kita kecil, laki-laki dan perempuan, sambungan, sambungan neuron tadi, yang tadi sambung-sambung tadi, antara otak kiri dan kanannya berbeda. Apa berbedanya, Mua Esa? Kita lihat ya. Jadi, Halo, 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 kenapa dia nggak mau jalan? Oh, nggak apa-apa. Jadi ternyata, dari 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 6 tahun, otak wanita atau pria itu berbeda sambungannya, bukan volumenya, volumenya sudah sama. Sambungannya, tadi sambungan-sambungan tadi yang ada neurotransmitter. Perempuan kiri dan kanannya seimbang. Artinya perempuan antara otak serius dan otak rileksnya seimbang. Antara otak analisa dan otak kreatifnya seimbang. Tapi laki-laki, 0 sampai 6 tahun, kanannya duluan tersambung. Ya, ayah bunda, bapak ibu guru-guru, kita ingat lagi tadi yang kanan apa? Kanan yang rileks, kreatif, warna, musik, atau irama, bermain, gerak, imajinasi, hayal, benda. Oh, itu pokoknya yang rileks lah. Yang main-main. Kiri, otak, analisanya dia belum tersambung. Lebih banyak dibanding perempuan. Jadi anak laki ini, kalau kita lihat 0 sampai 6 tahun, Jongklang, itu istilahnya ya. Tapi ini Allah yang design. Terus gimana, Bu Isha? Apa perbedaannya? Jadi ya makanya kalau punya anak perempuan, umur 2 atau 3 tahun mungkin, ya dia ngomongnya sudah lebih lancar ya. Ya bahasa bisa lebih lancar dan bisa analisa. Mau pakai baju saja, anak perempuan bisa analisa. Bunda, ya aku mau pakai baju pink aja. Itu anak perempuan. Anak laki umur 0 sampai 6 tahun, terserah bundanya mau ngasih baju warna apa. Tapi apa yang berkembang pada laki-laki? Otak kanan ya, otak kreatifnya. Makanya jangan heran anak laki-laki itu main terus. Imajinasi terus. Barangkali ayah bunda habis ajak nonton dia Batman, pulang jadi Batman. Habis nonton Spiderman, pulang jadi Spiderman. Karena ini, imajinasi di sini. Sementara dia ngomong masih sedikit. Hitung-hitungan masih sedikit. Ya, anak laki-laki belum bisa baca. Tapi kalau dia dikasih permainan atau dikasih Playstation, dikasih game, dia udah bisa. Kenapa? Otak kanannya. Makanya pendidikan di TK ini harus banyak pendidikannya yang memberikan banyak benda ya. Kalau misalnya mau ngajarkan anak laki-laki membaca itu, pakai bendanya langsung. Kalau anak perempuan di buku atau di kertas, ibu tulis di kertas anak perempuan, di obo, ala bola, dia udah bisa ngerti anak perempuan. Karena otak kirinya sudah mulai nyambung. Laki-laki pakai carot, cuma pakai kertas dan buku. Itu makanya dia males belajar. Mending ibu beli bolanya, tempel di tulisan bola, bola itu. Meja, kursi, itu tempel. Atau kalaupun ada terpaksa di buku, harus berwarna, ada gambarnya. Itu laki-laki. Saya ingatkan mungkin teman-teman, ayah bunda pernah dengar juga seminar ini, saya ulang dulu. Karena ini harus diulang-ulang. Dan kemudian, 6 sampai 12 tahun, ini anak-anak kita di sini ya, di SD ini ya, perempuan tetap kiri-kanannya seimbang, laki-laki tetap kanannya. Tapi 6 tahun laki-laki, kirinya sudah mulai tersambung. Makanya dikatakan anak laki-laki baru siap belajar membaca, hitung-hitungan, menganalisa umur 6 tahun. Maka kalau masuk SD 7 tahun, sebetulnya menyelamatkan anak laki-laki dengan kurikulum SD yang nasional ya, seperti ini. Itu kurikulum banyak analisa. Makanya anak perempuan lebih jago. Jarang anak laki SD itu ranking 1, jarang sekali. Kecuali kalau sekolahnya, menghargai ekstra kurikuler, menghargai pelajaran yang mengaitkan otak kanan. Barulah anak laki bisa ranking 1. Tapi kalau yang di ranking hanya lihat matematikanya, lihat bahasanya, lihat kedisiplinannya, lihat teraturnya, wow, itu didominasi oleh anak perempuan. Kemudian umur berikutnya, 12 sampai 18, bagaimana? Perempuan tetap kiri kanan, laki-laki masih kanannya dominan, kalah kanan perempuan. Dari awal memang kalah kanan perempuan. Itulah makanya laki-laki lebih jago teknologi. Lebih jago dalam bentuk ukur ruang. Nah ini SMP-SMA kirinya sudah mulai ngejar. Makanya anak SMP-SMA baru bisa, pada saat dia misalnya nanti sudah balik di umur 9-10 tahun. Ini kita lihat ya, otak analisanya dia belum tersambung lebih banyak. Tapi beginilah memang yang terjadi. Maka kalau kita mau mengajarkan hafal Quran pada anak-anak laki-laki, tentu harus banyak caranya. Mungkin dia menghafalkan sambil bergerak, itu boleh memang secara otak. Dan saya selalu dapat informasi, kalau para ulama-ulama di Universiti Al-Azhar, mereka kalau menghafal Quran atau menghafal pelajaran, menghafal kitab-kitab, itu sambil jalan, jalan, jalan anak laki. Apalagi kalau gaya belajarnya kinestetik. Nah, kapan anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Ini tadi di atas 18 tahun, itu tadi 20 tahun, 21 tahun, dan sebagainya. Makanya anak laki-laki, sewaktu mahasiswa, dia antara otak analisa dan kreativitasnya sudah seimbang. Makanya kalau mahasiswa anak laki keren banget. Kemarin hari Kamis mimpin demo, itu pasti anak laki. Yang orasi pasti laki-laki, nggak mungkin perempuan. Jadi, puntan ayah bunda yang punya anak laki-laki, tolong fahami dulu otak perkembangannya, baru kita masuk di formannya. Sepakat ya, yang punya anak laki terutama ya, ya bersabarlah terus aja, bantu dia, bantu dia, dampingi dia. Bantu, dampingi, apalagi dia hafal Quran, bantu, dan ingat karena kanannya lebih dominan, jadi jangan heran kalau dia nanti menghafalnya dengan bermain, menghafalnya dengan dia, mendengarkan iramanya, menghafalnya pakai imajinasi. Makanya dia perlu tahu juga artinya supaya imajinasi. Ya. 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 selamat menikmati